Shalom, kekasih Tuhan, puji Tuhan, kita bisa jumpa lagi dalam acara Saat Teduh Bagaimana kabarnya? Doa saya kekasih Tuhan dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan Mari kita mulai Saat Teduh hari ini dengan berdoa Kami sangat mengucap syukur Tuhan Engkau luar biasa Kami bangga punya alas seperti Engkau Ketika kami menghadapi banyak masalah Engkau Tuhan yang setia Sekali-kali engkau tidak pernah tinggalkan kami sendiri Tanganmu itu terus menuntun kami Menopang kami Memberi kekuatan dalam hidup kami Untuk kami terus berjalan dalam rencana Tuhan Roh Kudus, sampaikan isi hatimu Buat kami mengerti dan mampu melakukannya Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Haleluya Puji Tuhan Hari ini saya bawa Bola bekel Ini mainan Kaum Hawa ya Ada bekel Ada bola bekel Apa maknanya nanti kita akan belajar bersama-sama Sebelumnya kita akan baca di dalam 2 Korintus 4 ayat 8-10 Dalam segala hal kami ditindas Halelah hal kami ditindas Namun tidak tercepit Kami habis akal Namun tidak putus asa Kami dianiaya Namun tidak ditinggalkan sendiri Kami dihempaskan Kami dihempaskan Namun tidak binasa Kami senantiasa membawa kematian Yesus Di dalam tubuh kami Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata Di dalam tubuh kami Haleluya Kekasih Tuhan Khususnya ibu-ibu atau cewek ya Kaum Hawa Yang usianya Yang tangga Mungkin tahun lahirnya Tahun 84 kebawah Mungkin pernah memainkan bola bekel Mainan kuno Yang butuh ketangkasan Dari seorang pemainnya Jadi ketika Bola bekel ini dilemparkan Kemudian ditata bekelnya Sesuai dengan urutannya Itu harus tepat Bahkan ketika melempar bola bekel ini Ketika lemparan itu kecil Maka pantulannya juga kecil Tetapi semakin dilempar dengan begitu keras Maka bola ini akan memantul Cukup tinggi Kekasih Tuhan Bola ini Dari karet Artinya apa Tidak mudah pecah Meskipun dibanting sedemikian rupa Tidak Bola ini tidak akan pecah Tetapi semakin Melejit tinggi Luar biasa Apa hubungannya Bola bekel dengan kekristenan kita Dengan kerohanian kita Kekasih Tuhan Gambaran Jiwa kita itu harus Memiliki ketahanan Seperti bola bekel Ketika bola ini dibanting sedemikian rupa Semakin dia dibanting Semakin bola ini melejit tinggi ke atas Ketika kehidupan kita dibanting dengan berbagai masalah Dibanting dengan pergumulan hidup Dibanting dengan banyak hal Seharusnya jiwa kita tidak menjadi rapuh Tidak menjadi pecah Tidak menjadi hancur Melainkan jiwa kita harus semakin kuat Hidup kita Tidak menjadi hidup yang terpuruk Melainkan hidup kita itu harus semakin naik Iman kita tidak menjadi lemah Melainkan semakin kuat Bantingan masalah Membuat kita semakin naik ke atas Yang disitu katakan amin Semakin melejit Karena Tuhan Rasul Paulus menjelaskan Bagaimana kondisinya ketika ia terjepit Ketika dia kehabisan akal Ia tidak menjadi pribadi yang putus asa Saat dihempaskan Dalam tantangan hidup Ia tidak menjadi binasa atau karla Rahasia Rasul Paulus adalah Karena Dia menggunakan kekuatan Dari roh Allah Bukan kekuatan pribadinya Bukan kekuatan diri sendiri Di dalam Filipi 4 E 13 dijelaskan Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia Segala perkara Kondisi buruk sekalipun Dibanting dengan banyak masalah Ketika kehabisan akal Ketika terjepit Ketika kondisi tidak baik Segala perkara Dapat ku tanggung di dalam dia Yang memberi kekuatan Kepada Kasih Tuhan Ayo kita lihat Bola bagel ini Semakin bola ini Dibanting dengan keras Maka bola ini Akan semakin melejit Tinggi Demikian juga hidup kita Ketika kita Dihempas Dengan banyak masalah Dihempas Dengan pergumulan hidup Saat kita Menggunakan Kekuatan roh kudus Bukan kekuatan Pribadi kita Hempasan itu Membuat kita Melejit tinggi Bersama dengan Tuhan Tuhan Yesus Memberkati Mari kita berdoa Kami sangat mengucap syukur Buat kebaikan Tuhan Hari ini kami belajar Dari bola Beko Ketika bola ini Dihempas Dibanting Semakin Keras Maka Bola ini Melejit Semakin Tinggi Dia tidak menjadi Pecah Oleh karena itu Tuhan Kalau mungkin saat ini Kehidupan kami juga Sedang dibanting Dengan banyak masalah Dibanting Dengan banyak Pergumulan hidup Dibanting Dengan banyak Hal Kami rindu Tuhan Kami tidak menjadi Rapuh jiwa kami Tetapi semakin Kuat Iman kami Tidak semakin Kendor Lemah Tetapi semakin Kuat Semakin tinggi Semakin naik Tuhan Karena kami Percaya Kami tidak Mengandalkan Kekuatan kami Sendiri Tetapi kami Menggunakan Kekuatan Roh kudus Yang ada Dalam diri kami Sehingga ketika Masalah Membanting Hidup kami Dengan masalah itu Kami akan Melejit Naik Bersama Dengan Tuhan Terima kasih Bapak Di dalam Nama Tuhan Yesus Kami telah berdoa Dan mengucap Syukur Haleluya Amin Tuhan Yesus Berkati Tuhan Yesus